Halo para pecinta drama The Worst of Evil, mari kita bahas episode selanjutnya dari drama The Worst of Evil. Melihat ending dari episode sebelumnya, nampaknya misi Junmo tinggal selangkah lagi hingga dia mencapai kesuksesan. Namun plot twist tak terduga tentu saja masih menjadi misteri tentang kejutan apa yang akan diberikan oleh penulis kepada para penonton setianya. Jika Junmo dapat mengakhiri misinya, itu akan menjadi hal membahagiakan bagi Junmo dan istrinya karena sesuai janji atasannya dia akan mendapatkan kenaikan pangkat sebanyak dua tingkat. Tapi melihat perjuangan Junmo, rasanya naik dua tingkat saja masih belum cukup. Junmo berhak mendapat sesuatu yang lebih banyak dari itu. Tentu saja, melihat bagaimana perjalanan Junmo dalam mencari bukti keterlibatan Gisheol dalam kartel narkobus bisa selamat saja rasanya adalah sebuah kelegaan yang sangat mahal. Di episode sebelumnya, ada sebuah adegan yang mungkin terlihat biasa saja tapi cukup mencuri perhatian saya. Setelah genggang Namunion diserang oleh kelompok Yegion, Gisheol dan Junmo yang sempat mendapatkan perawatan medis kemudian pulang ke rumah ibu Gisheol. Kemudian di tengah malam ketika Junmo alias Sungho tak bisa tidur, dia kemudian duduk di ruang tamu sendirian. Tiba-tiba muncullah adik perempuan Gisheol yang terkejut melihat keberadaan Sungho. Si adik berkata kalau selama ini tidak ada teman Gisheol yang datang ke rumahnya dan tidak ada teman Gisheol yang setampan Sungho kecuali Taiho. Kemudian gadis ini minta tolong kepada Sungho agar mengawasi kakaknya supaya tidak ditusuk karena dia tidak mau melihat kakaknya masuk berita. Kita tahu kalau Taiho adalah salah satu teman setia Gisheol yang telah mati karena mendukung Gisheol. Lalu apakah ini berarti kalau Sungho juga akan meninggal dalam misinya mengungkap kasus ini? Oh, semoga tidak. Meski sama tampanya, Sungho dan Taiho memiliki misi yang berbeda. Taiho ingin mendukung Gisheol karena kesetia kawanan dan uang. Sementara Sungho mendekati Gisheol demi mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh Gisheol dan tentu saja mendapat kenaikan pangkat. Melihat bagaimana Sungho bekerja sendiri di lapangan demi mengungkap kasus ini, ini adalah sesuatu yang berat. Sebagaimana kata Wijheol, yang dibutuhkan oleh Sungho sekarang adalah penambahan personil bukan sekedar mereka yang mengawasi dari kejauhan. Tapi dalam misi penyamaran, penambahan personil adalah sesuatu yang sangat beresiko besar. Pada akhirnya, kita hanya bisa menunggu sampai perdagangan antara Gisheol dan Tiongkok dilakukan dan Sungho berhasil menemukan bukti langsung yang membuat Gisheol tak bisa mengelak lagi. Tapi bagaimana kalau Sungho harus mengambil barang itu sendiri ke Tiongkok? Apakah teman-teman Sungho dari Gangnam Union cukup bisa diandalkan untuk itu? Bisa saja di antara mereka justru mengkhianati Sungho dan membuat Sungho celaka. Hallo! Benar. 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 Tunggkok. Hai. Tunggkok. 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 Yang merupakan oleh Sungho.